Intro Hei, berapa banyak jumlah gigimu? Berapa? Tenang, aku tidak akan memarahimu jika salah. Tapi, apa kamu pikir hanya kamu yang butuh dokter gigi, lantas hanya kamu yang punya masalah gigi? Jika iya, berarti kamu belum tahu ada makhluk lain di sini yang punya lebih banyak masalah gigi. Tentu saja, mulai dari mereka yang tidak punya gigi sama sekali sampai dengan yang alih-alih memiliki ratusan, bahkan puluhan ribu gigi itu, kamu bukanlah apa-apa. Mari ikuti aku, semoga perjalananmu ke Pulau Gigi menyenangkan. Berapa banyak jumlah gigi pada Paus Biru? Tapi sebelumnya, kamu tahu balin yang ada pada Paus? Aku anggap kamu sudah tahu. Tapi jika tidak, hmm... Baiklah, balin adalah sistem penyaring yang ada pada jenis Paus berbalin. Jika kita menganggap balin bukanlah gigi, maka Paus Biru dan jenis Paus Balin lainnya dipastikan tidak memiliki gigi. Sistem ini bekerja ketika Paus membuka mulutnya di bawah permukaan laut dan menghisap air. Paus kemudian mengeluarkan air dan balin menyaring makanan seperti pelangton dan kril. Tekstur balin seperti sigat gigi dan terbuat dari kerating, yang juga merupakan bahan baku kuku dan rambut manusia. Hewan lain yang tak bergigi adalah kura-kura dan penyu. Kamu sudah memeriksanya kan? Bahkan aku juga curiga kalau kura-kura penggigit yang suka memakan daging itu tidak punya gigi. Sekarang coba tebak di kolom komentar hewan lain mana yang tak bergigi. Pandu narwal sebenarnya adalah gigi lho. Tapi itu belum bagian menariknya. Berapa banyak gigi mereka kira-kira? Hanya satu? Kamu tidak percaya gigi mereka hanya satu? Tapi juga tandunya bukan benar-benar gigi karena tidak berenamel di luar sebab di bagian luar gigi justru dilapisi oleh lapisan lunak seperti kulit. Tandu narwal bisa tumbuh lebih dari 8 kaki dan digunakan untuk merasakan konsentrasi bahan kimia di air di sekitarnya untuk mencari makanan. Wah, itu seperti sensor ekolokasi pada paus dan lumba-lumba lho. Nyamuk sebenarnya punya 47 gigi. Tapi gigi mereka juga bukan sepenuhnya gigi. Gigi mereka yang cukup ekstrem seperti belalai yang dilengkapi dengan jarum-jarum di sekitarnya. Belalai nyamuk memiliki 47 ujung tajam di ujungnya untuk membantunya memotong kulit dan bahkan lapisan pelindung pakaian. Mereka sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat tanpa pembesaran mikroskop. Sekarang mari kita beralih ke kerabat terdekat kita, mamalia darat. Kebanyakan mamalia placenta di angka antara 20 dan 40 gigi. Sementara kebanyakan marsupial atau mamalia bergantung seperti kangguru dan jenis lain memiliki 30 sampai 50 gigi. Di darat, mamalia dengan gigi terbanyak adalah giant armadillo yang dapat memiliki sebanyak 100 gigi di rahangnya Dan menurutku armadillo adalah mamalia paling bergigi di dunia darat Tapi jerapah tidak memiliki gigi depan atas Sama seperti kita, jerapah memiliki 32 gigi dan kebanyakan ditempatkan di bagian belakang mulutnya Mereka menggunakan bibir dan lidah sepanjang 20 kaki untuk mengambil daun dan ranting Lalu menggilingnya dengan gigi belakang Dari mamalia, mari kita melihat gigi dinosaurus Tapi, eh, bukan dinosaurus yang ini Aku tidak mungkin menghitung gigi mereka karena aku belum lahir pada zaman itu Yap, dinosaurus modern yang aku maksud buaya Buaya memiliki 64 gigi mungkin akan berbeda pada spesies yang berbeda dan giginya terus berganti Seekor buaya bisa menanggalkan lebih dari 3000 gigi dengan total 40 kali penanggalan gigi dalam hidupnya Itu sih sekitar puluhan gigi yang rontok dalam sekali penanggalan Setiap gigi berlubang dengan gigi baru tumbuh di dalam gigi lama Wow, kamu tidak akan sanggup berkali-kali ke dokter gigi untuk itu Semoga saja gigi-giginya bisa pergi ke pulau gigi ya Kamu dapat mengetahui usia lumba-lumba dari giginya loh Tapi, berapa jumlah giginya? Itu terlalu spesifik Lumba-lumba hidung botol memiliki antara 80 hingga 100 gigi Meskipun semua lumba-lumba dilengkapi dengan gigi Tidak semua spesies menggunakan giginya untuk memakan mangsa atau merobek daging Di lautan, lumba-lumba pemintal dapat memiliki sebanyak 252 gigi di rahang tipisnya yang panjang Dan lumba-lumba besar seperti orka atau paus pembunuh hanya memiliki total 46 sampai 52 gigi utama mereka Sama seperti pohon, gigi lumba-lumba klasik memiliki cincin di dalamnya yang menunjukkan usia mereka Gigi mereka permanen tetapi tidak digunakan untuk mengunya Lumba-lumba menelan makanannya secara utuh karena tidak memiliki otot di rahang Jadi pastikan sekali lagi, jika kamu melihat jumlah cincin pada gigi mereka Beritahu umur mereka ya saat mereka pesta ulang tahun Kalau yang ini kamu akan kaget Monster vampir kecil dengan gigi pengisap darah sebanyak lebih dari 132 gigi Ikan pengisap darah atau ikan lampre remaja menggunakan mulut piringan isapnya Yang diisi dengan gigi-gigi kecil yang tajam dan melingkar serta lidah seperti kikir Untuk menempel pada ikan, menusuk kulit dan menguras cairan di tubuh ikan Anti kewagulan dalam air liurnya memastikan bahwa darah ikan inang tidak menggumpal saat ikan lampre menyantap makan malamnya Salah satu ciri luar yang paling membedakan ikan lampre dewasa adalah mulutnya yang terdiri dari 11 atau bahkan 12 baris gigi Hiu selalu kehilangan gigi-gigi kesayangannya dalam jumlah besar tergantung pada jenis hiu Mereka dapat memiliki hingga 300 gigi lebih dalam berbagai tahap kehidupan mereka Gigi hiu tidak terlalu kuat dan mudah rontok karena gigi mereka tidak memiliki akar Beberapa hiu bisa kehilangan giginya hanya dalam seminggu Gigi hiu ditempatkan dalam barisan di dalam mulutnya yang bergerak maju begitu saja Mereka biasanya kehilangan setidaknya 1 gigi per minggu Itulah sebabnya Anda dapat menemukan begitu banyak gigi hiu di pantai Tapi hiu lemon menumbuhkan 1 set gigi baru setiap 2 minggu Mereka menumbuhkan lebih dari 24.000 gigi baru di setiap tahun Ya ampun gigi-gigi berserah kan di lautan Ah entahlah kamu saja yang mengutipnya jangan suruh dokter gigi yang mengutip Kebanyakan dari spesies hiu pemakan plankton memiliki ribuan gigi Hiu penjemur yang suka membuka lebar mulutnya saat menjaring makanan juga memiliki ribuan gigi Tetapi gigi mereka sangat kecil dan panjangnya hanya sekitar 1 per 4 inci Mereka memiliki 6 baris gigi di rahang atas dan 9 di rahang bawah dengan total sekitar 1.500 gigi Tapi mereka tidak menggunakan gigi-gigi itu Gigi mereka hanya bertengger diam sebagai pajangan di sana Hei jangan lupakan hiu penjemur karena ada hiu pemakan plankton yang giginya lebih banyak Hiu paus memiliki sekitar 4.500 gigi kecil yang panjangnya kurang dari 6 milimeter Tapi mereka tidak menggunakan gigi tersebut untuk makan Mereka sangat jinak sampai-sampai kamu sulit membedakan mereka hiu atau paus bila dari perilaku mereka Duh untung deh mereka punya insang Jadi aku bisa membedakan mana ikan dan mana mamalia lain Hewan mana yang menurutmu memiliki gigi paling banyak? Hiu mungkin? Walaupun hiu memang memiliki banyak gigi dan terus menemukan kembali gigi yang rontok Jawaban sebenarnya adalah ikan lele Dengan spesiesis bergigi memiliki sekitar 9.280 gigi yang mengejutkan dan jumlah yang ekstrem Ini adalah gigi kardiform yang terlihat seperti jarum kecil atau durilanda Dan disusun dalam baris dan baris tempat di dalam bibirnya Inilah daftarku yang terakhir sekaligus hewan yang tergigi di dunia Siput memiliki gigi paling banyak dari binatang manapun Gigi bekicot tidak seperti gigi biasa Gigi siput tersusun dalam barisan di lidahnya Siput taman memiliki sekitar 14.000 gigi Sementara spesies lain dapat memiliki lebih dari 25.000 gigi Tapi itu bukan bagian yang paling mengejutkan Gigi siput air adalah bahan biologis terkuat yang diketahui di bumi Bahkan lebih kuat dari titanium Wah bagus deh siput-siput sepertinya tidak perlu periksa ke dokter gigi Hei, sudah tau kan berapa jumlah gigimu sekarang? Tapi eh, jangan buru-buru ke dokter gigi dulu Karena masih ada video menarik lainnya yang belum kamu tonton Klik tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu jika kamu menyukai video ini Terima kasih sudah berlangganan Semoga bermanfaat Dadah